Berbicara tentang hewan berbisa, ular, adalah salah satu hewan yang langsung muncul di benak banyak orang. Sudah sejak kecil kita sering mendengar berita tentang bisa ular dan bahayanya. Namun, ada beberapa hewan lain yang juga memiliki bisa dan racun yang mematikan. Bahkan begitu fatalnya sehingga manusia yang terkena bisa itu tidak bisa bertahan lebih dari 5 menit sebelum nyawanya merenggang. Inilah 10 hewan paling beracun di dunia kami rangkum untuk Anda. Sebelum itu, pastikan kamu subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. 1. Platipus Platipus adalah hewan yang unik dan menarik yang berasal dari Australia. Pejantan platipus memiliki ciri khas yang sangat menarik, yaitu adanya duri beracun di kaki belakangnya. Racun yang terdapat pada duri kaki platipus sangat kuat dan berpotensi berbahaya bagi manusia. Jika seseorang terluka atau digigit oleh duri ini, racunnya dapat menyebabkan rasa sakit yang sangat intens dan bisa bertahan hingga berminggu-minggu. Beberapa orang yang pernah mengalami luka akibat gigitan platipus menggambarkan sensasi yang tak tertahankan seperti terbakar dan tertusuk sekaligus. 2. Kata Panah Beracun Katak beracun atau katak pohon beracun adalah katak kecil yang terkenal karena racunnya yang mematikan. Racun ini sering digunakan sebagai bahan baku racun panah oleh suku-suku pribumi di daerah tropis. Katak ini memiliki corak warna yang mencolok sebagai peringatan aposmatik bagi predator agar tidak memakannya. Ukurannya yang kecil memungkinkan mereka bersembunyi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Meskipun kecil, racunnya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian pada predator yang mencoba memangsanya. Penting untuk menghormati dan menjaga jarak dari katak beracun ini dan mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. 3. Ikan Buntal Ikan Buntal mengandung racun saraf di ginjal, hati, dan kulitnya. Racun ini bernama tetrodetoksen dan bisa menyebabkan kelumpuhan dan gangguan fungsi organ pada manusia. Ikan Buntal menjadi hidangan mahal dan berbahaya karena racunnya. Pengolahan yang tepat dibutuhkan untuk menghilangkan racun sebelum disajikan. Konsumsi ikan Buntal harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya oleh koki terlatih. 4. Kalajengking Merah India Kalajengking Merah India atau Buthus tamulus merupakan salah satu hewan beracun yang berbahaya. Hewan ini termasuk dalam kelompok arachinida dan dikenal karena racunnya yang kuat dan efektif. Mereka merupakan kalajengking berukuran sedang dengan panjang tubuh sekitar 7 hingga 10 cm. Kalajengking Merah India memiliki penampilan yang mencolok dengan warna merah yang cerah dan ciri khas ekor tercabang. Ekor tersebut merupakan tempat penyimpanan racun yang digunakan sebagai pertahanan dan juga sebagai alat untuk menangkap mangsa. Racun yang dihasilkan oleh kalajengking ini terdiri dari campuran berbagai neurotoksin yang sangat mematikan. Gigitan dari kalajengking Merah India dapat menyebabkan rasa sakit yang parah. Pemengkakan dan bahkan dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kegagalan organ atau kematian pada manusia. 5. Bintang Laut Sisir Bintang laut ini dikenal sebagai bintang laut mahkota duri dan mengandung racun saraf tetrodetoksen, salah satu racun paling berbahaya di dunia. Racun ini bisa menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian pada manusia dan yang mengejutkan terdapat dalam dagingnya. Populasi bintang laut mahkota duri yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang. 6. Gurita Cincin Biru Gurita Cincin Biru atau juga dikenal dengan nama Ilmia atau Locelana adalah hewan laut yang menarik dan unik. Ukurannya kecil rata-rata sekitar 12 hingga 20 cm dengan lengan-lengan tipis yang dapat memanjang hingga 60 cm. Meskipun ukurannya kecil, gurita cincin biru memiliki sifat yang sangat berbahaya. Mereka mengandung racun yang sangat kuat dan berpotensi mematikan bagi manusia. Racun mereka mengandung tetrodetoksen yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian pada manusia. Oleh karena itu, mereka menjadi salah satu hewan laut yang harus diperlakukan dengan hati-hati dan dihindari jika ditemui saat berenang atau menyelam di perairan yang merupakan habitatnya. 7. Ular Taipan Darat Ular Taipan darat atau juga dikenal sebagai Oksyuranus mitrolepidotus adalah salah satu jenis ular paling berbahaya di dunia. Ular Taipan darat memiliki ukuran yang cukup besar, biasanya mencapai panjang sekitar 1,8 hingga 2,5 meter. Tubuhnya ramping dan kepalanya relatif kecil dengan mata besar yang memungkinkan mereka mengidentifikasi masanya dengan cepat. Salah satu fitur paling mengkhawatirkan dari ular Taipan darat adalah racunnya. Mereka menghasilkan neurotoksin yang sangat kuat, termasuk peptidaneurotoksin prasenaptik yang dapat mengganggu sistem saraf manusia. Gigitan dari ular ini dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, kelumpuhan, dan bahkan kematian jika tidak segera ditangani dengan penanganan medis yang tepat. Meskipun memiliki reputasi sebagai ular berbahaya, ular Taipan darat cenderung menghindari interaksi dengan manusia dan lebih suka menghindar ketika merasa terancam. 8. Ubur-ubur kotak Ubur-ubur kotak atau juga dikenal sebagai Ceronex Flavcarry adalah salah satu jenis ubur-ubur laut yang sangat berbahaya dan dapat mematikan bagi manusia. Ciri khasnya adalah warna tubuh yang transparan atau bening dengan warna biru atau ungu pada tepi dan inti dari kawak tubuhnya. Meskipun tampak indah, ubur-ubur kotak memiliki tentakel yang mengandung nematocista, yaitu sel-sel khusus yang mengandung racun berbahaya. Jika seseorang terkena sentuhan tentakelnya, racunnya dapat menyebabkan reaksi yang sangat menyakitkan dan berbahaya, termasuk nyari hebat, ruang, gangguan pernafasan, bahkan bisa menyebabkan syok anafilaktik atau kematian dalam kasus yang parah. 9. Kepiting Porselen Kepiting Porselen adalah salah satu dari beberapa jenis kepiting terbesar di dunia dan seringkali menjadi sorotan karena ukurannya yang besar dan penampilannya yang menarik. Kepiting Porselen memiliki cakar yang sangat besar dan kuat yang digunakan untuk memacahkan kerang dan hewan laut lainnya sebagai bagian dari dietnya. Cakar-cakarnya yang mengesankan ini juga memiliki kemampuan beracun. Racun yang dimiliki kepiting Porselen biasanya ditemukan pada bagian ujung cakar. Namun, perlu diperhatikan bahwa walaupun kepiting Porselen memiliki kemampuan beracun, dampak racunnya pada manusia belum sepenuhnya dipahami atau dipelajari dengan baik. Kepiting Porselen biasanya bukan hewan yang bersifat agresif terhadap manusia dan jarang berinteraksi dengan mereka karena habitatnya yang berada di perairan laut dalam. 10. Burung Pitohui Nugini adalah salah satu contoh jarangnya burung beracun. Burung ini memiliki racun neurotoksin bernama homobat racotoksin di kulit dan bulunya. Para ilmuwan percaya bahwa racun ini didapat dari pola makannya, terutama serangga seperti kumbang dan belalang yang mengandung homobat racotoksin. Burung Pitohui menggunakan racun ini sebagai pertahanan unik untuk melindungi diri dari pemangsa. Meskipun memiliki racun, biasanya burung Pitohui tidak dianggap berbahaya bagi manusia, kecuali jika sengaja dipegang atau dilecehkan. Penemuan tentang burung Pitohui memberikan wawasan penting tentang adaptasi dan interaksi antara burung dan racun di alam liar. Terima kasih telah menonton video ini tentang 10 hewan paling beracun di dunia. Semoga informasi yang disajikan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang keanekaragaman dan kompleksitas alam ini. Ingatlah bahwa meskipun hewan-hewan ini memiliki sifat beracun yang mematikan, mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Jagalah alam dan kehidupan di sekitar kita dengan bijaksana, dan mari terus belajar dan menghargai keunikan setiap makhluk di bumi ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.